What's up guys, balik lagi bareng gue Roky Padilla dan kita ada di segmen terbaru gue yaitu Time Out Guys, sebelum gue menjelaskan apa itu segmen Time Out, jangan lupa guys untuk subscribe channel gue karena gue gak akan capek-capek untuk ingatkan kalian untuk selalu subscribe channel gue ini karena basketball season udah mau mulai bakal banyak konten menarik jadi gue akan menjelaskan sekarang sedikit tentang segmen Time Out ini gue buat untuk sharing tentang Breaking News atau juga kalau gue ada pendapat tentang NBA atau IBL biar playlist gue lebih rapih jadi gue bikin segmen Time Out ini di episode Time Out kali ini gue ingin memberi lagi tentang Top 25 pemain basket Indonesia sekarang ini, jadi ini gue akan membagikan 25 pemain terbaik yang menurut gue dan ini gue menilainya berdasarkan prediksi gue penampilan mereka di tahun 2017-2018 dan ini gak apa-apa kalau mereka main di IBL seperti Challenge Night Surabaya jadi gue akan tetap memasukkan mereka ke list ini kalau begitu kita mulai aja listnya sekarang oke guys, untuk nomor 25 sampai nomor 10 gue hanya akan go through the list gue akan menjelaskan kenapa mereka ada disitu karena akan panjang banget videonya kalau gue akan menjelaskan satu-satu jadi di nomor 25 ada Daniel Wenas Daniel Wenas ini pemain Putrajaya EMP yang menurut gue lumayan penting tahun lalu berperan untuk membawa Putrajaya juara di IBL apalagi saat dia melakukan 3 poin yang sangat krusial di game 1 menurut gue dan juga dia di game 1 itu mencetak 8 poin dan 11 ribang dan di nomor 24 ada Indra Mohamad shooter 23 tahun asal Pasifik Cesar Surabaya dan 23 ada Nuka Saputra pemain muda Pasifik Cesar Surabaya juga lahirnya sama kayak gue tanggal 1 Maret sayangnya dia lebih muda jauh lebih muda daripada gue karena dia lahir tahun 1995 dan gue menonton kemarin itu highlights-nya dia di E Lang Cup melawan CLS Knight Surabaya dan gue langsung blown away gue deh improve banget dari 3 poinnya juga cara dia mendrive ke basket itu bagus banget poinnya banyak banget saat lawan CLS Knight Surabaya di E Lang Cup itu dan gue langsung impress banget dengan permainannya dia dan di nomor 22 ada rookie Satria Muda Pertamina tahun lalu yaitu Juan Loren Juan Loren ini seorang shooter dan menurut gue dia ini salah satu pemain penting juga di Satria Muda dan tahun lalu itu di final game kedua itu dia mencetak 13 poin dan 5 rebound jadi seorang rookie ini mentalnya bagus banget kalau sudah bisa mencetak dan bisa berkontribusi segitu banyaknya di sebuah game besar seperti di final IBL jadi gue sangat yakin kalau Juan Loren ini musim depan akan bermain bagus lagi dan di nomor 21 itu ada 6 men of the year tahun lalu di IBL yaitu Arief Hidayat Arief Hidayat ini karena sudah bermain di ABL dan gue yakin nanti di ABL ini Arief Hidayat akan menjadi salah satu pemain lokal yang berkontribusi untuk CLS Knight Surabaya dan di tahun lalu itu Arief Hidayat sempat bermain sangat bagus di IBL Pelop saat main Garuda Bandung dia mencetak 15 poin dan di nomor 20 ada Andri Adriano guard dari Satya Wacana Salatiga nah dia ini seorang goal getter dia itu mencetak double digit poin 8 kali sebanyak 8 kali musim lalu dan dia sempat mencetak 22 poin melawan Garuda dan juga double-double 17 poin dan 12 rebound saat melawan Bima Perkasa jadi seorang guard bisa mendapatkan 12 rebound menurut gue ini udah luar biasa banget dengan adanya pemain asing dan dia mesti tetap bisa mendapatkan 12 rebound itu merupakan pencapaian yang sangat baik menurut gue dan di nomor 19 itu ada Galang Gunawan seorang rebounder dan defender menurut gue dia masih the best rebounder di Indonesia dan dia tahun lalu itu sempat mencetak 19 rebound melawan Satre Muda dan juga 17 rebound melawan Aspak walaupun mungkin offense-nya sangat limited tapi menurut gue peran dia di defense untuk Garuda Bandung itu masih luar biasa di posisi 18 ada shooter terbaru setapak Jakarta yaitu May Joni nah May Joni ini pasti sangat termotivasi banget untuk musim depan karena dia baru saja waktu kemarin di SEA Games itu terkena cut setelah masuk di roster 15 jadi dia pasti mempunyai sesuatu yang dia ingin proof dan juga ini dia masuk tim baru biasanya kalau tim baru itu semangat baru jadi gue yakin banget kalau May Joni ini akan bermain baik banget di musim yang mendatang di nomor 17 di nomor 17 ada big man setapak Jakarta yaitu Pringoro Gowo Pringoro Gowo ini menurut gue undersize big man tapi mempunyai mid-range jumper yang sangat bagus dia musim lalu itu sempat mencetak 20 poin melawan SM dan juga 20 poin melawan Pacific di nomor 16 ada Mas Yayan atau Andre Ekayana gue gak tau ini dia tahun depan masih main atau enggak apa masih main depan masih main atau enggak karena gue mencoba untuk kontak dia tapi tidak dibalas dan Mas Yayan ini masih merupakan salah satu guard terbaik yang ada di Indonesia menurut gue dia itu tahun lalu itu sempat mencetak 17 poin melawan Bima Perkasa dan di umurnya yang 35 tahun ini dia masih memiliki average 9 poin per game jadi menurut gue Mas Yayan ini tahun depan kalau bermain lagi di IBL akan tetap menjadi salah satu guard yang terbaik di sana di nomor 15 ada rekan setimnya Mas Yayan yaitu Kelly Perwanto Kelly Perwanto ini masih salah satu poin guard terbaik di Indonesia menurut gue dia tahun lalu di departemen asis itu nomor 2 amongst lokal di antara pemain lokal itu dia nomor 2 hanya di belakang Mario Usang dia tahun lalu itu memiliki average 4,2 asis per game jadi gue harus memasukkan Kelly ke dalam disini kalau enggak hashtag no Kelly no party ya enggak Kel di urutan ke 14 ada Hardianus Lakudu yaitu poin guard Satria Muda Pertamina yang kemarin bermain untuk timnas di SEA Games jadi menurut gue pengalamannya dia bermain di Siaba dan di SEA Games selan ini sangat-sangat membantu dengan permainan dia di musim yang datang ini dia adalah seorang leader menurut gue dan juga defender yang cukup bagus untuk timnya dan average assistnya pun juga bagus ada di urutan ke 3 tahun lalu dengan 4 asis per game di antara pemain lokal dan dia saat melawan aspak musim lalu sempat mencetak 10 asis jadi menurut gue Hardianus ini akan bermain penting banget untuk Satria Muda di musim yang akan mendatang di nomor 13 ada salah satu pemain favorit gue yaitu Zaverius Prawiro nah Yus ini baru saja comeback setelah 2 tahun off dari basket profesional tapi setelah gue nonton latihannya PJ dan juga sparringnya PJ gue liat Yus ini speednya masih ada touchnya masih ada dan juga akurasi tembakannya juga masih bagus banget mungkin nanti di awal IBL mungkin dia hanya butuh waktu sedikit untuk ada adaptasi lagi dengan game speed dan juga mungkin sistem permainannya Plinta Jaya yang dirancang oleh Coach Johan Eswinar tapi gue yakin Yus ini akan memiliki impact yang besar banget untuk Plinta Jaya di musim yang mendatang di nomor 12 ada Kevin Yonas Sitorus nah ini gue suka banget pemain ini gue menurut gue attitude pemain ini bagus banget dan dia tuh hard worker banget dan kemarin pas gue nonton di Maryland Cup itu beberapa highlights nya gue nonton dia itu sangat improve banget akurasi tembakan 3 point nya jadi gue expect some big things from Kevin Yonas musim mendatang ini di nomor 11 ada Ronaldo Sitepu nah Ronaldo Sitepu ini musim malu menurut gue bermain di bawah sekali dari kemampuannya dia dan gue di musim depan harapkan dia tuh bisa average 10 point per game dan juga 7 rebound per game jadi gue harap Dodo ini bisa memenuhi harapan gue karena menurut gue Dodo itu pemain Indonesia yang sangat harusnya bisa mendominasi basket Indonesia dengan tingginya yang 2 meter dan dia tuh gerakannya seperti guard jadi menurut gue tuh dia harusnya bisa mendominasi forward-forward lokal Indonesia sekarang kita ada di top 10 dan di top 10 ini gue akan memulai dengan Sandi Febiansa shooter dari Calesna Surabaya nah Sandi ini akan menjadi shooter andalan Calesna nanti di ABL dan dia itu bermain luar biasa menurut gue di SEA Games kemarin dia mencetak beberapa point krusial saat melawan Thailand di semifinal dan itu cukup untuk memasukkan dia ke top 10 dan itu harusnya menambahkan percaya diri dia nanti untuk tanding melawan pemain-pemain se-Asia Tenggara di ABL di nomor 9 ada guard dari Garuda Bandung yaitu Divta Pratama dan Garuda Bandung ini menjadi tim kuda hitam melalui IBL musim depan dan Divta ini adalah mesin scoring dari Garuda Bandung dia sempat mencetak 19 poin di playoff saat melawan Calesna Surabaya dan juga di regular musim dia sempat di musim regular dia sempat mencetak 6 kali 3 poin melawan Hang Tua jadi kita tahu sendiri kemampuan Divta untuk mencetak poin dan di C Games pun kemarin dia sempat mencetak 3 poin yang krusial juga seingat gue di quarter keempat melawan Thailand jadi Divta ini akan menjadi peran penting bila Garuda Bandung ingin memasuki final IBL musim yang mendatang di posisi 8 ada Brandon Jawato walaupun dia tidak bermain 1 musim full tahun lalu di IBL jadi gue harus tetap memasukkan dia ke dalam list ini karena dia merupakan aset berharga untuk basket Indonesia menurut gue dan Brandon ini tahun lalu itu memiliki problem dengan pasportnya gue berharap pasportnya cepat selesai masalahnya sehingga Brandon bisa bermain lagi karena banyak banget fans basket di Indonesia yang ingin menyaksikan aksi-aksinya Brandon Jawato dan gue berharap Brandon bisa bermain either di IBL ataupun di ABL bersama Chalesna Surabaya yang penting gue pengen banget lihat Brandon Jawato ini kembali bermain di balapan basket dan bisa membantu tim nasi Indonesia di Asian Games tahun 2018 di nomor 7 ada Poncianu Sindrawan atau Koming nah menurut gue Koming ini adalah power forward terbaik di Indonesia sekarang ini dan tahun lalu pun luar biasa field goal percentagenya terbaik di antara pemain lokal dan juga pemain asing dan itu gue sampai kaget pas lihat statsnya dia itu 54% field goal percentagenya dan ini luar biasa banget menurut gue dan Koming ini gue harap bisa juga masuk ke tim nasi Indonesia tahun depan di Asian Games karena Koming gue bilang masih salah satu pemain terbaik di Indonesia saat ini di nomor 6 ada Ragil Respati nah Ragil Respati ini gue kemarin sangat mengharapkan masuk tim nasi games 2017 tapi dia tidak masuk tapi gue yakin banget di tahun 2017 2018 ini Ragil bisa mengutikan dirinya lagi kalau dia adalah salah satu guard terbaik di Indonesia nah tahun lalu itu dia field goal 3 point field goalnya adalah yang terbaik ketiga di antara pemain lokal dengan 40% dan dia sempat mencetak 25 point saat melawan Hang Tua jadi gue kemarin juga pas liat Ragil pas parin dan latihan di Prita Jaya driving game-nya itu improve banget menurut gue dia itu sekarang bisa saat ngedrive bisa langsung drop pass ke temannya atau juga bisa langsung melakukan layup gue liat feeling untuk game-nya itu sangat improve banget dan juga IQ-nya dia sangat tinggi di posisi 5 ada Andakara Pras Tawa kita udah tidak usah meragukan lagi nih kemampuan Pras untuk mencetak point di musim regular IBL tahun lalu itu dia hanya 2 kali gagal tidak mencapai double digit points jadi kita tahu sendiri Pras ini adalah scoring machine untuk ASPAC dan juga gue yakin bahwa setelah latihan di Lithuania dan Amerika dan bermain dengan Mario di SEA Games dan siapa permainan Pras ini akan mature dan mungkin shooting selection-nya akan lebih baik juga di musim yang datang ini di posisi 4 di posisi 4 ada center pelita jaya IMP yaitu Adi Pratama nah Adi Pratama ini walaupun sering terkena cedera juga tapi you cannot teach height dia adalah center terbaik di Indonesia saat ini menurut gue dan di final kemampuan juga dia sempat mencetak 13 poin saat melawan Satria Muda dan bila dia bisa 100% musim ini gue yakin banget Adi ini akan mendominasi Liga IBL dan juga dia akan menjadi pemain penting untuk menjadi membawa pelita jaya back-to-back champions di nomor 3 ada Mario Wusang Uncle Ro sudah gue udah gak usah ngomong apa-apa lagi kita semua udah tau kehebatannya Mario Wusang dia adalah the best leader the best point guard in Indonesia right now dan dia akan bermain di ABL musim depan bersama Celesna Surabaya dan untuk bermain di ABL ini dia memiliki extra motivation dan juga memiliki goal untuk membawa piala ABL ke Indonesia lagi jadi gue yakin banget dia akan menjadi salah satu asis leader di ABL musim yang mendatang ini jadi Uncle Ro good luck in the ABL di nomor 2 ada Arki Wisnu dari Satria Muda Pertamina nah Arki ini gue taruh ke nomor 2 karena dia masih gue gak tau seberapa pulihnya dia dari cederanya jadi gue harap Arki ini cepat pulih 100% balik lagi karena dia pemain yang sangat penting untuk Satria Muda Pertamina dan juga timnas Indonesia tapi gue yang gue suka karena dari Arki itu permainan dia mulai merubah gak tentang scoring aja walaupun scoringnya turun tapi gue liat dia itu asisnya bagus banget karena dia itu ingin banget membuat teman-teman itu lebih improve season lalu saat dia menjadi MVP lokal di ABL itu dia 2 kali mencetak 8 asis dan defense-nya pun juga improving menurut gue dia itu memiliki rata-rata steals terbagus diantara pemain lokal yaitu dengan 2 steals per game jadi gue masih yakin banget Arki ini akan menjadi salah satu pemain yang terbaik kalau tidak mungkin bisa saja jadi yang terbaik musim mendatang ini di ABL di nomor 1 ada Abraham Damar dari Setapak Jakarta nah menurut gue Abraham ini adalah superstar sekarang di ABL dia tahun lalu merupakan top scorer diantara pemain lokal yaitu dengan 12,2 poin per game dan dia juga memiliki persentase 3 poin paling tinggi diantara pemain lokal dengan 42% jadi menurut gue Abraham ini kalau gue liat dari gamenya dari tahun ke tahun itu improve karena gue liat dia dari jaman dia masih bermain di kampus jadi gue liat selalu gamenya improve dan anaknya juga rajin banget attitude bagus dan selalu ingin jadi pemain yang lebih baik lagi dan di musim yang mendatang ini gue yakin banget apabila Abraham main selalu di pelaf dia sempat melempem dikit mainnya tapi gue yakin di musim yang mendatang dia akan bermain bagus lagi untuk setapak dan bisa saja membawa setapak Jakarta juara ABL di musim yang mendatang kalau begitu guys itulah list gue 25 pemain terbaik saat ini menurut gue di Indonesia semoga kalian enjoy video ini jangan lupa untuk kasih thumbs up dan juga komen mungkin kalian mau share top 5 players kalian di Indonesia saat ini dan jangan lupa untuk share juga video ini ke teman-teman kalian so thank you guys for watching and I'll see you guys on the next video peace